Terima kasih telah menonton! Tapi bukan James Bond namanya bro, namanya Dusko Popov. Dusko Popov itu tokoh yang menginspirasi adanya si James Bond ini. Nah si tokoh ini kan James Bond ini tuh pembuatnya tuh namanya Ian Fleming bro. Ian Fleming. Nah dia juga itu seorang mata-mata Inggris aslinya. Mata-mata Inggris. Dan Dusko Popov ini juga mata-mata. Double agent. Double agent ya. Double agent untuk Jerman dan untuk Inggris. Betul. Nah suatu waktu si Dusko Popov ini tuh ketemu dengan Ian Fleming. Karena Dusko Popov tuh lagi ditugasin ya. Lagi ditugasin. Suruh ke Portugal. Tepatnya di Hotel Palacio Estoril. Nah disini tuh ada kasinonya bro. Ada kasino. Casino Estoril namanya. Casino Estoril. Nah itu juga kasino yang menginspirasi adanya film Casino Royal. Casino Royal James Bond ya. Nah itu. Jadi berkaitan bro. Berkaitan semua. Jadi cerita-cerita James Bond itu memang terinspirasi dari hal-hal yang nyata. Hal nyata. Yang utamanya si tokoh James Bond ini. Ya orangnya tuh ganteng. Keren. Keren kan selalu pake jazz ya. Cante. Pake jazz. Terlimis. Playboy. Kasem. Kasem. Lu suka dan lu. Playboy. Kalo playboy. Kayaknya lu lu lebih playboy. Oh si. Udah tobat bro. Kasih. Selalu keren. Dusko Popov kan jadi. Gayanya mewah kan. Gayanya mewah. Memang dia juga serba menyerupai lah James Bond. Ya betul-betul. Jadi sebenernya James Bond yang menyerupai dia. Ya. Itulah yang menginspirasi si Ian Fleming ini untuk menciptakan pokok James Bond. Betul. Saking dia terpersonanya sama si Dusko Popov ini. Gila. Kebayang kan kerennya Dusko Popov kayak gimana. Dusko Popov bro. Lahirnya itu di Dubrovnik. Gimana? Dubrovnik. Dubrovnik. Susah ya. Agak jelimet emang. Dubrovnik. Dubrovnik. Nah itu di Kroasia. Kroasia waktu itu masih satu negara dengan. Bukan satu negara ya. Bagian dari negara kesatuan Yugoslavia. Yugoslavia. Yang akhirnya terpecah-pecah. Nah dia lahir dari keluarga Serbia. Serbia tuh etnisnya bro. Etnisnya. Dan dia tuh ternyata dari keluarga orang kaya bro. Orang kaya banget. Orang kaya ya. Ya. Jadi dari situ mungkin terlihat ya. Kenapa lifestyle-nya si Popov ini. Wah. Selalu keren gitu kan. Selalu mewah. Memang dari kecilnya dia udah pergaulannya pun dengan orang-orang elit. Orang elit. Orang elit. Hobi-hobinya juga. Nah hobi dia tuh hobi balap bro. Hobi balap. Hobi balap ya. Makanya di James Bond juga kan ngetirnya jago gitu ya. Hobi ski. Hobi olahraga air. Wah udah keren banget ya bro. Ya kaya James Bond banget lah. Nah si Dusko Popov ini dia sekolah di salah satu sekolah yang sangat bergensi. Setelah dia lulus sekolah di negaranya lalu dia melanjutkan sekolah ke Jerman bro. Oh satu lagi bro. Ada informasi yang luar biasa nanti bro. Apa tuh bro? Dusko Popov ini jago lima bahasa bro. Ya. Persis James Bond juga bisa. Ya jago kan. Jago ya. Nah. Itali. Itali. Jerman. Jerman. Perancis. Inggris. Inggris udah pasti ya. Satunya lagi. Mandarin kayaknya bro. Sunda bro. Bisa jadi bro. Nah akhirnya si Dusko Popov dia ngelanjutin sekolah ke Jerman. Dimana ini menjadi titik balik awal dia tau mengenai Jerman. Ya Nazi. Nah. Karena di Jerman ini dia melanjutkan studi hukum. Ya 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 ya. Nah saat di Jerman dia kenal satu orang namanya Johnny Jepsen. Johnny Jepsen ya. Johnny Jepsen ya. Nah ini akan jadi temen baiknya dia bro. Dan temen baiknya ini yang akan ngajakin dia untuk berkarir sebagai seorang mata-mata. Spy ya. Spy. Professional spy lah. Professional spy ya. Nah. Lucunya ketika si Johnny ini ngajak. Dusko Popov agak gimana ya. Kayak galau gitu. Galau dia kan. Galau. Karena gue terima atau gue ikutin. Soalnya taruhannya nyawa bro. Mata-mata kalau ketahuan. Tapi ternyata karena si karakternya Dusko Popov ini memang pencipta adrenalin bro. Tertarik dia. Tertarik dia. Dan akhirnya join. Akhirnya join diambil ya. Akhirnya join. Dan diterima sama apa ya. Intel nya Jerman. 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 Abur. 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 Buntah. Nah diterima. Dia join. Mulai tuh. Menjalani karirnya sebagai seorang. Spy. Mata-mata. Spy. Spy yang keren. Nanti kalau kita lihat nih fotonya. Si Johnny sama si Dusko Popov ini beda banget bro. Beda banget ya. Kalau si Johnny Jepsen nih. Orangnya agak-agak. Old school. Tapi kalau si Dusko Popov. Keren. Keren ya. Jadi bertolak belakang. Jadi mereka pun saling memback up istilahnya. Nah sampai lah ke satu titik. Setelah mereka melakukan berbagai macam misi untuk Jerman. Ada satu misi dia ditugasin ke Portugal itu. Oh Portugal. Jadi Portugal itu pada waktu itu merupakan negara yang netral. Negara netral ya. Jadi mereka gak terlibat perang. Gak ikut perang antara Inggris, Jerman dan sekutu. Jadi mereka ditugasin ke sana. Untuk. Rendezvous. Rendezvous. Titik temu sama agen lain. Agen lain ya. Mata-mata yang lain ya. Mata-mata yang lain. Ya. Karena si Dusko Popov ini. Dia jadi double agent bro. Jadi double agent. Jadi double agent juga untuk Inggris. Untuk Inggris juga. Untuk MI6. Nah. Di Portugal ini ketemulah sama. Ian Fleming. Ian Fleming. Tepatnya di Hotel Palacio. Palacio. Estoril. Estoril ya. Kurang lebih gitu ya. Nah. Di Casino Estoril itu ketemulah. Si waktu itu si Dusko Popov. Lagi sibuk dia. Sibuk judi. Sibuk judi. Hahaha. Main Casino ya. Main Casino. Dan ternyata. Dia jago. Dia jago. Bener bro. Karena dia mungkin udah terbiasa bro. Dari jaman mudanya. Karena dia dari keluarga kaya. Udah terbiasa dengan lifestyle yang seperti itu. Nah. Dari situ. Ian Fleming tertukau. Dengan sosok si Dusko Popov ini. Kok ada mata-mata seperti ini. Dengan latar belakang yang udah orang kaya. Orang terpandang. Dari keluarga. Ya. Keluarga kaya. Mau gitu jadi mata-mata. Iya. Dan lucunya jadi double agent. Jadi double agent. Dia berkarir untuk Jerman. Berkarir untuk Inggris. Iya. Emang Dusko Popov ini. Dia punya satu sisi. Kepentingannya ini bukan sekedar untuk. Nasi informasi-informasi. Nasi informasi doang. Emang cari duit. Ayo cari duit. Bayarannya gede bro. Oh iya iya iya. Bayarannya gede sebagai mata-mata. Karena kan. Taruhannya kaya lu bilang. Iya. Nyawa. Nyawa memang. Kalau misalkan sampai ditangkep si A atau si B. Karena dia. Iya. Apa ya. Memberikan informasi yang salah. Tapi dia tidak bisa. Memberikan keyakinan ke. Apa ya. Tuannya. Iya. Bisa berabe dia bro. Betul. Dan hebatnya si Dusko Popov ini. Dia memang bisa meyakinkan ke kedua belah pihak. Hmm. Jadi cross-cross informasinya jago banget. Jago. Berarti dia jago ngomong juga ya. Nah si Dusko Popov ini punya. Codename. Codename ya. Kalau dari si Jerman. Hmm. Atau Nazi. Namanya Ivan. 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 Atau Indonesia bilang Ivan. Ipan. Ipan. Mun Sunda mah Ipan. Eh tak Sundanya. Ipan. Nah dia juga dapet codename dari Inggris. MI6. Namanya tuh. TriCycle. TriCycle ya. Ya. Karena dia bertiga bro. Sama Friedel Gartner. Dan Dick Metcalf. Ya. Itu partnernya dia tuh. Jadi dia di support sama si dua agent lagi. dari Inggris untuk membangun Inggris. Berarti kalau misalnya dia dipanggil Ivan. Oh berarti dia. Ya. Jerman. Oh ini temen gue nih. Yang Jerman. Jerman. Kalo. Tri Tri Tri. Oh ini si Inggris yang manggil. Serang lebih kayak gitu lah bro. Kayak gitu ya. Nah bro. Jadi Dusko Popov ini. Setelah dia berkiprah jadi double agent. Dari Nazi atau Jerman. Sama Inggris. Nah suatu waktu dia tuh. Go International. Go International ya. Melanglang buana. Melanglang buana. Dia tuh ditugasin sama Inggris ya. Untuk Amerika. Oke. Jadi. Dusko Popov dan Inggris ini. Dan Jerman juga. Jadi mereka. Dusko Popov ngumpulin informasi-informasi. Informasi. Ternyata secara di cross check. Cross check. Banyak informasi penting bro. Banyak informasi penting. Pihak Intel nya Inggris ngerasa. Lu perlu nih ngasih tau. Ke Amerika ada informasi penting. Ini ada informasi penting sekali nih. Penting banget. Itu kan untuk Amerika kan. Makanya dia dikirim ke sana. Dan akhirnya dia ketemu sama FBI kan. FBI. Direktur FBI. Dan dia ngasih informasi pentingnya tuh. Dia ngasih tau kalo. Pearl Harbor. Akan diserah. Akan diserah sama Jepan. Tapi sayangnya bro. Harusnya. Kejadian itu bisa dicegah. Kalo. Waktu itu. Direktur FBI. Yaitu. Edgar J. Hoover. Percaya sama Dusko Popov. Nah itu dia. Ternyata dia gak percaya. Gak percaya. Gak percaya. Kenapa bro. Nah itu. Terlalu keren. Sebagai mata-mata. Lu informasi kayak gitu kan. Lu kalo ada orang. Jauh lebih keren dari lu. Kadang agak terintimidasi. Gimana gak sih gitu kan. Nah sayangnya kan. Tidak percaya kan. Ya. Nah akhirnya kejadian Pearl Harbor itu. Ternyata beneran. Terjadi. Sikat habis sama Jepang kan. Lucunya ya itu. Edgar J. Hoover. Dia tidak suka sama si Dusko Popov. Hmm. Karena satu. Dia orang asing. Ya. Kedua. Dia lihat. Mata-mata dia gak gini. Lifestyle nya. Gayanya gak gini gitu. Womanizer alias playboy. Playboy. Terus luxurious lifestyle. Ya kan. Tukang buang-buang dulu. Tapi sebenernya wajar sih kalo disebut playboy. Penjudi. Wajar. Karena dia ganteng. Ganteng keren kan. Kasep. 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 Nah. Jadi si Edgar J. Hoover galau mungkin ya. Ya intinya gak percaya. Gak percaya. Terjadilah kejadian Pearl Harbor. Cuman gini bro. Memang itu kita bicara udah garis-garisnya Tuhan ya. Harus terjadi ya. Harus terjadi ya. Apapun itu ya. Terjadi perangan itu akhirnya Amerika membalas ngebom atom itu kan. Ngebom atom. Dengan kejadian itu akhirnya perang. Perang beres. Tapi sebelum itu bro. Dan Indonesia merdeka bro. Oh iya. Banyak yang merdeka sih. Ya itu gara-gara Amerika juga ya. Dibanding Amerika lah. Iya. Kalau tidak langsung. Tapi kiprahnya Dusko Popov memang dia ada satu lagi peran pentingnya dia. Ketika sekutu akan menyerang benteng pertahanannya Jerman. Waktu itu. Jadi untuk bisa ngalahin Jerman. Sekutu. Harus menyerang ke benteng pertahanan. Iya. Dan benteng pertahanan yang utamanya itu memang di Perancis bro. Di Perancis ya. Jadi untuk ngelewatin. Untuk masuk ke Jerman. Itu harus ngelewatin Perancis dulu. Perancis dulu. Saat itu Perancis sudah dikuasain sama Jerman. Jadi disitu bikin markas atau benteng pertahanan ya. Ya betul. Nah. Jadi Dusko Popov memberikan false information. Atau informasi yang salah. Informasi yang salah kepada Jerman. Kepada Jerman. Jadi si sekutu rencananya itu. Yang utama akan menyerang melalui Normandy. Pantai Normandy. Di Perancis. Tapi Dusko Popov memberitahukan. Bukan kesitu bro. Ketempat lain. Nah di tempat lain ini. Pihak sekutu udah nyiapin. Jadi dibikinlah pesawat-pesawatan. Nah. Teng-tenga. Teng-tenga. Ya. Jadi kayak seakan-akan udah nyiapin pasukan. Pasukan disitu. Akan masuk lewat situ. Lewat situ. Makanya Jerman lebih kuatin disitu. Iya. Fokusnya disitu. Nah Normandy walaupun disitu benteng juga. Tetep merupakan benteng yang kuat. Benteng yang kuat. Walaupun kecolongan. Korban waktu itu banyak juga bro. Iya. Korban yang dari sekutu ya. Iya. Tapi untungnya karena informasi yang diberikan oleh si James Bond. Alias Dusko Popov. Asli ini. Berhasil lah sekutu menguasain. Tantai Normandy. Yang sebut ya. Dan Operation Fortitude. Itu sampai ada filmnya bro. Ada filmnya ya. Itu filmnya banyak banget bro. Cuma gue nonton tidur bro. Kalau film-film yang sejarah gitu tuh. Capek ya. Capek ya. Pegel nontonnya. Tapi versi D-Day yang paling gue suka itu filmnya. Saving Private Ryan. Oh. Saving Private Ryan. Itu memang dilihatin banget kan waktu nyerangnya. Dardur-dardurnya. Iya. Ini filmnya Dunkirk kalau nggak salah ya. Dunkirk juga. Aduh itu Dunkirk. Ini kapan perang. Ini gue diperang ya. Ya kan yang serunya disitu kan. Temak-temakannya gitu. Nah. Ini nggak perang-perang. Sampai gue ketiduran biasa. Aduh. Di balik perang gitu. Filmnya 2 jam setengah ada kali ini. 2 jam setengah. Lebih ya. Wah. Pantesan dong ngantuk bro. Nah. Di balik kejadian-kejadian perang ini. Ada intelijensi yang berjalan. Yaitu salah satunya si Dusko Popov ini. Karena peran pentingnya dia. Bisalah terjadi kemenangan pasukan sekutu di Normandie. Iya Normandie. Pantai situ ya. Jadi akhirnya. Bisa merebut gitu ya. Bisa merebut. Sekutu pun berhasil masuk. Disitulah awal kekalahan dari Jerman. Kemenangan sekutu ini bro. Si Dusko Popov. Dia masih di Inggris. Masih Inggris ya. Posisinya. Sayangnya temennya. Si Johnny Jepsen ini. Temen baiknya lah. Yang bawa dia untuk gabung jadi mata-mata kan. Bener. Itu temen baiknya. Ditembak mati bro. Ditangkep. Ditembak mati. Sebenarnya sebelum kejadian D-Day ini. Johnny itu udah ditangkep. Udah ditangkep ya. Udah ditangkep. Sama Jerman berarti kan. Sama Jerman. Dan diketahui kalau Johnny Jepsen ini juga double agent. Double agent. Ketahuan ya sama Jerman. Betul. Jadi aman ya. Aman. Dan kenapa D-Day itu berhasil. Kalau sampai si Johnny Jepsen ini buka mulut. Beres. Gagal. Gagal semua kan. Karena si Johnny Jepsen ini merupakan kontaknya si Popov di Jerman. Keren kan. Jadi mereka tek-tekannya cakep banget. That's why kenapa misi-misinya mereka ini berhasil. Dan Dusko Popov kenapa? Duitnya tetep banyak. Bisa foya-foya. Ya hebatnya tuh. Johnny ini juga apa namanya. Dia bisa gak bocorin ya. Ya. Kan pasti kalau ditangkep disiksa. Siksa. Apalagi Jerman. Sampai akhir matinya juga kan. Mati. Dia tetep gak bocorin kan. Gak bocorin. Akhirnya setelah sekutu menang. Sebenarnya si Dusko Popov ini udah nyantai aja dia bisa di Inggris kan. Udah meres kan isinya dia kan. Tapi karena dia dendam bro. Iya dong. Temen baiknya. Yang bawa dia sampai sukses bagi seorang mata-mata. Sakit hati banget ya. Sakit hati. Dia berangkat ke Jerman bro. Edah. Dicari itu pembunuhnya dan komandan. Yang kasih perintah. Yang kasih perintah. Bener bro. Ketemu. Dan akhirnya. Sikap. Sikap. Gila keren. James Bond bro. Keren itu keren. Ya itu mirip banget kan sama kita James Bond kan. Ketika dia ada masalah yang belum selesai. James Bond dia pasti beresin tuh. Kalau ini sih udah pribadi ya. Ini udah pribadi. Ini udah bukan misi dia lagi. Karena misi dia udah beres. Nah. Jusko Popov. Tadi ada yang kita keren luas satu bro. Dia itu punya affair. Sama satu artis. Aktris-aktris. Artis dia ya. Artis. Dari Perancis namanya Simone Simone. Simone Simone. Simone Simone. Cakep banget bro. Oh gitu ya. Cakep. Untuk ukuran zaman dulu tuh udah cakep banget. Iya. Sekarang pun masih cakep. Iya. Nah dia punya affair. Cuman sekarang udah tua gitu. Iya udah tua. Nah itu salah satu affair yang terkenalnya lah. Terkenalnya ya. Karena sama artis kan. Kalau yang lain mungkin punya affair. Yang bukan artis mungkin banyak dia. Banyak banget. Gak kehitung. Atau gak kecatat lah. Nah akhirnya setelah selesai dia balik lagi ke Inggris bro. Balik lagi ke Inggris ya. It's time to retire kayaknya bro. Nah akhirnya. Dia dapet penghargaan tuh di Inggris kan. Penghargaan. Order of British Empire dari kerajaan Inggris. Itu salah satu penghargaan tertinggi ya. Tertinggi. Penghargaan tertinggi untuk orang sipil. Betul. Sampai akhirnya tuh Dusko Popov pensiun nih ceritanya ya. Pensiun. Dan dia beralih menjadi bisnismen. Bisnismen. Karena dia udah. Export import ya. Export import. Mengindari hingar bingar dunia spy. Jadi doing business akhirnya dia sakit bro. Sakit ya. Sakit di umurnya yang ke 69. Oh iya bro. Ini informasi juga buat temen-temen family seeker kan. Dusko Popov tuh lahirnya tahun 1912. Dia sakit di 1981. Jadi di umur 69 dia akhirnya meninggal. Belum terlalu tua banget ya sebenarnya. 69 sih ya lah. Udah ya udah menjelang lah. Cukup lah. Cukup ya. Cukup kiprahnya ya. Cukup kiprahnya. Jadi dia meninggal di usia 69. Jadi dia udah menginspirasi banyak hal. Terutama ke Ian Fleming. Ya. Jadi Ian Fleming ini dia banyak terinspirasi. Kisah-kisah novel si James Bond. Menciptakan James Bond ini tuh dari sosoknya. Dusko Popov. Dan temen-temen family seeker kalau memang rindu ya. Rindu. Sama film-film James Bond ya. Sosok James Bond. Ya kan ya. Gue juga suka banget bro. Gue juga suka banget bro. Nah. Apa lagi yang tadi kita udah kasih informasi. Kalau baru rilis ya. Baru rilis. Film terbarunya. Di Inggris ya. No Time To Die. No Time To Die. Keren banget bro. Itu masih keren banget. Mungkin kita bisa family seeker bisa nunggu lah. Kira-kira 2 minggu sampai sebulan. Filmnya bakal masuk ke Indonesia ya. Mudah-mudahan segera masuk bro. Mudah nggak sabar pengen open. Karena gue liat. Filmnya keren-keren bro. Mobilnya yang. Liat di teasernya doang sih. Itu mobilnya yang baru tuh kayak Aston Martin yang klasik gitu. Wah keren ya. Kalau James Bond favorit lu siapa bro? Aduh namanya gue lupa yang terakhir aja. Yang main Casino Royale. Yang sekarang Daniel Craig. Oh iya. Masih Daniel Craig. Masih kan? Kalau gue sih tetep Sean Connery bro. Oh Sean Connery. Sean Connery. Kalau Pierce Brosnan tuh terlalu. Terlalu ganteng. Terlalu ganteng bener-bener. Kalau gue suka dari siapa yang terakhir tuh? Daniel Craig. Daniel Craig itu. Dia mungkin kalau gue liat tuh. Gantengnya sama Pierce Brosnan kalah ya. Cuman gagah. Maco ya. Maco banget itu. Laki-laki banget gitu. Nah kalau buat gue Sean Connery itu perpaduan. Maco. Gagah. Ganteng juga bro. Tapi pada masanya. Pada masanya. Emang keren. Karena dia setelah itu pun. Main banyak film-film yang lain juga. Dan cukup sukses. Gayanya tuh flamboyan banget. Flamboyan banget ya. Keren. Nah jadi. Jangan lupa. Teman-teman Family Seekers. Kalau mau nonton film James Bond. No time to die. Kalian bisa maraton dulu tuh. Dari film-film yang lama. Film yang terbarunya itu. Sampai terbarunya ya. Nanti kita juga tampilin. Perbandingan antara si. Dusko Popov dan James Bond. Betul. Gak kalah ganteng. James Bond nya mau yang mana nih. Yang mau kita tampilin nih. Oke Family Seeker. Kalau memang suka dengan video kita kali ini. Tolong di support dengan like. Di share juga dengan teman-teman. Jangan lupa subscribe. Kalau mau komen silahkan komen. Dan sekian dari kita. Sampai ketemu lagi di cerita. Berikutnya. Jangan lupa subscribe.